Para operator kapal yang melintasi perairan Selat Sunda untuk mewaspada aktivitas gunung anak Krakatau dan cuaca buruk yang terjadi beberapa hari terakhir. Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi meminta setiap institusi terkait dan stakeholder agar mempersiapkan standar operasi prosedur dan contingency plan dalam mengantisipasi terjadinya erupsi gelombang tinggi maupun tsunami. Budi mengatakan perlunya penyiapan tempat-tempat perlindungan bagi kapal pada situasi darurat. Hal ini penting dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kapal akibat kondisi alam yang tak bersahabat. Selain itu, menurut Budi, nantinya informasi mengenai cuaca gempa maupun erupsi akan ditayangkan melalui videotron yang dipasang BPTD Wilayah 6, Provinsi Bengkulu dan Lampung yang terletak di Pelabuhan Bakau ini. Sementara itu, komunikasi antar institusi terkait serta stakeholder nantinya akan dilakukan melalui grup WhatsApp. Untuk memudahkan komunikasi dan pengendalian juga akan dibentuk sebuah call center.